Dalam politik ada-ada gium bahwa tidak ada kawan ataupun musuh yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Belakangan, Effendi Simbolon, kader senior PDIP, memunculkan ide untuk memasangkan Puan Maharani dengan Anies Baswedan dalam perhelatan Pilpres 2024. Ide ini akan menjadi sangat problematik, karena Anies pasti tidak mau menjadi orang kedua, Puan pun akan tidak mau menjadi orang nomor dua. Halo guys, ini penghujung dari bulan Mei 2021, kita kembali nongkrong lagi ya di Coffee Break. Ini waktu benar-benar cepat banget gak kerasa, besok udah ganti bulan, tiba-tiba setengah tahun aja ya udah lewat, tiba-tiba tersetahun ya. Nah bro, pasti lo tau ya, dalam politik itu ada satu ada gium yang sangat terkenal, tidak ada kawan atau musuh yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Kalau gue ditanya, setuju gak sih gue sama ada gium itu? Jawaban gue, gue setuju sebagian ya, gak semuanya. Kenapa? Ya bahwa manusia itu punya kepentingan dan manusia bergerak, bekerja, berjuang, ya fighting untuk mencapai kepentingannya menurut gue normal, wajar ya. Interes kita kan macem-macem. Nah cuma, sebagai manusia yang beradab, tetap menurut gue ya, satu kita harus menggunakan akal sehat, ya dong ya. Yang kedua, kita mesti dibimbing oleh nilai-nilai moral yang sesuai dengan hati nurani kita. Nah dalam koridor itu terserah deh ya, lo mau berjuang untuk kepentingan lo, termasuk dalam politik menurut gue. Karena kalau udah hilang tuh dua, akal sehat sama nurani, kita jadi biadab kan. Nah, dalam konteks itu juga gue jadi pengen jawab nih ya, ada satu komentar yang datang dari lu nih, dari salah satu viewer. Gue lupa namanya. Biasanya sih gue gak respon ya, komentar-komentar yang ada. Bukan berarti gue cuek, gue baca semua dan gue jadikan masukan. Cuma memang gue gak jawab satu-satu, karena gue harus adil kan. Kalau satu gue jawab, semua mesti gue jawab. Ntar tugas kerjaan gue cuma jawabin komentar. Dan gue akhirnya gak bikin konten kan. Nah, tapi yang satu ini kayaknya perlu deh ya. Jadi gue dikritik nih, thanks ya atas kritiknya. Intinya dibilang gini, kalau yang bikin salah itu adalah orang-orang golongan lo, kelompok lo yang lo dukung, ya itu lo cuek aja, lo diem. Sementara kalau pemerintah salah dikit aja, itu dinyinyirin abis-abisan. Nah, yang kritik ini ngasih dua contoh. Yang pertama adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Yang lo baca ya di berbagai media, itu merencanakan untuk membeli alutsista dalam jumlah yang besar ya, dan itu sumber dananya adalah hutang. Yang kedua adalah korupsi benur, ya benih lobster yang dilakukan oleh mantan Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Nah, kenapa ini gue bahas? Karena menurut gue kocak ya. Satu, ini yang paling penting gue garis bawahi, disclaimer ya. Gue gak ada urusan, gue tidak satu kelompok dan gue gak satu kubu dengan dua nama tadi, ya Prabowo Subianto maupun Edi Prabowo. Gue gak satu kubu, gue gak kenal dan gue gak ada urusan nama mereka. Ya, perlu gue garis bawahi, gue ini jurnalis, gue ini sosiolog dan jurnalis. Dan urusan gue adalah mengungkap fakta, mengungkap kebenaran. Kalau ditanya interes gue, setiap gue ngomong, ya walaupun dianggap nyinyir atau apa, itu interes gue. Gue ingin menyuarakan apa yang hati nurani gue katakan sebagai kebenaran, apa yang gue yakini sebagai kebenaran, itu yang gue suarakan ya. Publik boleh setuju boleh enggak, lo boleh setuju boleh enggak, tapi itulah yang merupakan interes gue. Jadi gue gak ada kepentingan apapun ya, sama dua orang yang disebut tadi. Yang kedua, gue gak ngerti nih ya, yang ngeritik ini ngerti ketatanegaraan apa enggak, ngerti sistem pemerintahan apa enggak. Dimanapun asalnya Pak Prabowo, katakan Prabowo itu di Pilpres 2019 berseteru ya, bukan berseteru juga, berkompetisi lebih tepatnya dengan Jokowi Maruf Amin ya, sama-sama Capres Jawa Pres, Pak Prabowo sama Sandiaga Uno kan. Tapi begitu Prabowo dan juga belakangan Sandi masuk ke kabinet, artinya mereka satu kelompok. Iya kan, artinya Prabowo sak gerindra-gerindranya sudah menjadi pendukung pemerintah. Mereka satu kubu, gitu kan. Kenapa jadi Prabowo disebut kelompok gue, gitu kan. Jadi kayak masuk akal, gitu. Ini yang kedua ya. Nah yang ketiga, ini yang ketiga yang penting ya. Pemerintahan kita atau negara kita menganut sistem presidensial. Di dalam sistem presidensial, yang namanya presiden adalah penanggung jawab tertinggi dari jalannya pemerintahan dan jalannya negara. Jadi yang gue kritik kan, kalau enggak salah kritik itu muncul di video gue tentang Pak Jokowi ya. Jokowi yang mengkritik Presiden Jokowi Dodo. Nah, intinya gue ingin sampaikan yang namanya negara yang menganut sistem presidensial atau presidensialisme, presiden adalah penanggung jawab tertinggi. Jadi bayangan gue, pantesnya, kalaupun Pak Jokowi mau komplain, itu nadanya atau diksinya itu enggak begitu. Pak Jokowi itu harusnya semacam report kepada rakyat. Saya menemukan masalah begini-begini-begini dan saya sudah melakukan ini-ini, saya sudah pecat menteri ini, saya ganti dengan menteri itu. Itu diksinya harusnya. Bukan ngeluh, tapi laporan. Ya kan? Karena kan bosnya Pak Jokowi. Ya kan? Kecuali kalau dia lupa bawa dirinya presiden. Itu aja ya, klarifikasi gue. Bukan klarifikasi juga ya, mungkin respon lah. Nah bro, kita lanjut. Tapi memang ada gium tadi, tidak ada kawan atau musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan, nampaknya memang melekat ya, pada kepala sebagian orang. Ya lo ingat ya, PDIP ini kan biasanya ya, defaultnya. Itu nyinyir banget sama Gubernur Anies Baswedan. Ya enggak sih? Dan menurut gue ini wajar banget. Kalau PDIP beramah-tamah, mendukung Anies, itu ajaib. Karena bagaimanapun kayaknya luka lama itu susah ya, disembuhkan. Ya lo tau kan, di Pilgub DKI tahun 2017, PDIP mengusung siapa? Ahok dan Jarot kan? Ini dua jagoan dari PDIP. Yang ternyata dikalahkan dengan telak ya, dengan cara yang sangat menyakitkan di putaran kedua oleh Anies Sandi. Nah kayaknya nih ya, apa, kekalahan itu sampai sekarang tuh masih membekas rasa sakitnya. Apalagi lo tau lah ya, yang namanya Ibu Mega itu kan orangnya sangat perasa, sangat baper, dan juga sangat-sangat emosional. Dalam berbagai kesempatan kelihatan banget. Nah, jadi kita wajar, kita bisa maklum kalau dalam banyak kesempatan, politisi-politisi PDIP itu kayak kor aja tuh ya, apa, mendagradasi, apa, mendowngrade Anies, mengkritik Anies, dan segala macam. Bahkan sampai Ibu Mega sendiri pernah, tanda kutip turun tangan langsung. Dengan mengatakan bahwa Jakarta itu sekarang semraut, kadang-kadang gitu ya. Itu cuma satu kata memang ya, tapi kata semraut itu menurut gue itu jutaan makna. Ingin menggambarkan bahwa Anies, tanda kutip, gagal untuk menata Jakarta menjadi lebih baik. Tapi gue yakin banyak orang yang gak akan sependapat ya, dengan pernyataan Ibu Mega. Ya, lo boleh lihat lagi, interview gue sama Anies Baswedan ya, itu ada videonya, yang menggambarkan kayak apa sebenarnya Anies sudah menata Jakarta selama dia memimpin sejak tahun 2017 yang lalu. Nah, bro, yang menarik tadi terkait dengan Andegium tadi, ya, gak ada musuh atau kawan abadi. Belakangan ada mulai sinyal-sinyal nih ya, ya walaupun masih sayup-sayup, bahwa PDIP ini nampaknya mulai melirik Anies, kalau gak dikatakan kepincut ya. Ada media yang menggunakan kata-katanya agak dramatis, PDIP mulai kepincut nih sama Anies Baswedan. Yang ngomong begitu adalah salah satu kader senior PDIP, yaitu Effendi Simbolon. Ya, dia mengatakan begini, kalau di Pilpres 2024 yang akan datang, ya, Puan Maharani dipasangkan dengan Prabowo itu nothing new katanya. Gak ada yang baru, gak seru. Ya, gue setuju ya dalam hal ini sama Effendi Simbolon. Kita tahu Prabowo adalah tokoh lama, veteran, yang sudah berkali-kali terbukti gagal untuk Nyapres ya. Apapun alasannya. Ya, Nyapres gagal, jadi Cawapres juga gagal. Lalu jangan lupa ya, Prabowo ini pernah dipasangkan dengan Mega sebagai Cawapres. Ya, gagal. Kemudian juga dua kali ya, Nyapres melawan Jokowi. Di periode pertama melawan Jokowi Yusuf Kala, di periode kedua melawan Jokowi Maruf Amin. Gagal juga, kan gitu ya. Terlepas ada isu kecurangan atau apapun yang jelas tidak berhasil. Nah, jadi menurut gue, Prabowo ini jadi kartu mati. Dapat pribadi ya. Kalaupun banyak survei yang mengatakan elektabilitasnya masih cukup tinggi, tapi ya nggak tinggi-tinggi amat ya. Masih di bawah tokoh-tokoh atau nama-nama baru yang lebih segar ya. Katakan saja misalnya Anies Baswedan atau siapa. Bahkan Ganjar Pranowo itu lebih tinggi daripada Prabowo dalam banyak sekali survei. Jadi kalau Effendi Simbolon mengatakan, Puan dipasangkan dengan Prabowo ini nggak ada yang baru, setuju banget. Dan kita harus ingat ya, Puan Maharani ini punya persoalan, kalau ingin dimajukan ke level kepemimpinan nasional. Karena bagaimanapun sampai hari ini ternyata elektabilitasnya, elektabilitas bagaimanapun sedikit banyak mencerminkan popularitas ya, itu nggak cukup tinggi ya. Rendah ya. Sopannya nggak cukup tinggi, bahasa jelasnya adalah sangat rendah. Kan gitu ya. Nggak pernah kayaknya masuk ke lima besar gitu ya. Ada nggak ya survei yang memasukkan Puan lima besar? Kayaknya nggak ada. Padahal ya, kalau kita lihat, Puan ini sudah dimagangkan dalam banyak kesempatan. Ya lu bayangin aja, di masa jabatan Pak Jokowi periode pertama 2014-2019, Puan Maharani dikasih jabatan yang cukup mentereng sebenarnya sebagai Menteri Koordinator PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Gue menyayangkan banget ya. Harusnya waktu itu, Puan Maharani bisa mengkapitalisir modal sosial nih, sosial capital dan juga political capital yang kuat untuk meningkatkan value dirinya. Sehingga kemudian elektabilitasnya bisa terdongkrak naik. Apalagi kita lihat ya, jabatan sebagai Menteri Koordinator, ini kan bukan Menteri yang mengepalai kementerian teknis kan. Sehingga otomatis, menurut gue pribadi, waktunya sebenarnya lebih longgar. Dan Puan itu bisa warawiri kemana-mana, tampil di publik, kemudian membangun relasi yang kuat dengan stakeholders politik yang ada di berbagai wilayah. Tapi kan nggak kelihatan ya. Sekarang gue tanya deh, ada yang ingat nggak? Apa langkah Puan yang signifikan, yang monumental gitu ya, yang memorable ketika dia jadi Menteri PMK? Nggak ada kan? Nggak tahu kalau ada ya, lo boleh tulis deh di kolom komentar. Nah, di periode ini, Puan dikasih lagi nih ya, sarana untuk magang. Sebagai apa? Sebagai pimpinan DPR RI, nggak tanggung-tanggung, sebagai ketua MPR. Gue salut ya, sama PDIP yang cukup berani, tanda kutip, berjudi. Sebagai partai terbesar, sebagai partai pemenang pemilu ya, wajar aja kalau jatah ketua DPR itu diberikan kepada PDIP. Kalau nggak salah, undang-undangnya juga begitu ya. Nah, tapi kan ya, mestinya mikir juga ya, siapa yang ditaruh di situ. Nah, meletakkan Puan dalam jabatan ketua DPR, itu menurut gue perjudian yang, waduh risikonya juga tinggi ya. Dan terbukti ya, sampai sekarang kita tidak melihat, bahwa Puan mampu, mengkapitalisasi kesempatan ini, baik untuk meningkatkan ya, apa namanya, popularitas dan elektabilitas dirinya, maupun juga meningkatkan image, positif image dari PDIP. Gue sih nggak ngeliat itu. Artinya sebagai ketua DPR, peran Puan apa, lu ada yang tau nggak? Kalau gue nggak tau. Ya, yang jelas kelihatan di mata adalah, dalam berbagai sidang ya, sidang paripurna, yang memutuskan hal-hal yang penting, dan strategis, yang apa, high profile istilah gue ya, diamati oleh publik, itu Puan tidak pegang palu sidang. Pimpinan sidang justru diserahkan, kepada wakil ketua DPR RI. Yang cukup sering gue lihat, antara lain adalah Aziz Samsudin ya, misalnya aja, ketika apa, pengesahan omnibus law, undang-undang cipta kerja. Ya, juga di beberapa yang lain. Itu yang tampil, memimpin sidang Aziz Samsudin, bukan Puan Maharani. Bahkan, ada joke-nya ya, di dalam apa, pengesahan undang-undang cipta kerja itu, Puan perannya udah dikasih tuh, yaitu mematikan mikrofon. Lu masih inget nggak sih, insiden Puan mematikan mikrofon, yang sempat rame ya, waktu itu. Oke, gue nggak mau bahas lagi nih. Kita lanjut aja. Nah, jadi, bro, kalau kita lihat di sini, ketika Puan ya, sorry ya, menurut gue kartu mati, dipasangkan dengan Prabowo, memang nggak asik. Kecil kemungkinan ini, bisa menarik ya, perhatian orang, dan kemudian, menimbulkan appetite, untuk memilih, menurut gue. Nah, sehingga wajar, kalau kemudian, FN Disimbulon mengusulkan, agar Puan dipasangkan, dengan Anis Paswedan. Jadi, lu bayangin aja, usulannya, Puan Anis ya, Puan jadi Capres, dan Anis jadi Cawapres. Bro, di sini menurut gue, ini kayaknya, FN Disimbulon nih, entah mimpi di siang bolong, atau mainnya kurang jauh, atau analisisnya kurang cerdas, gue nggak tahu. Kenapa? Karena fakta menunjukkan, ya, Anis adalah sosok, yang menurut gue, kelasnya jauh, ya, di atas Puan. Mau kita bicara apapun, ya, misalnya ukuran apa, intelektualitas, intelektualitas yang paling gampang kan, level pendidikan, kemudian juga pengalaman, international exposure, kita bicara kinerja, dan yang paling jelas, kalau kita bicara, hasil-hasil survei, yang, yang, apa, memberikan informasi, mengenai, popularitas, dan elektabilitas. Jauh, ya, Anis itu hampir selalu tampil, di nomor pertama, ya, paling nggak tiga besar lah. Sementara Puan jatuh jauh di bawahnya. Seingat gue ya, tahun 2019 aja, itu Anis sebenarnya dilamar, untuk menjadi cawapres, dari Pak Prabowo, dan dia nggak mau. Bayangin ya, 2019 aja, dipasangkan dengan Pak Prabowo, yang jelas lebih senior dari dia, itu nggak mau Anis, jadi cawapres. Jadi memang callnya Anis itu tinggi, gitu. Kalau hari ini, dilamar, gue bayang aja ya, kalau dilamar PDIP, ditempatkan jadi wakilnya Puan, aduh, kalau kata orang Jerman itu, dilepeh kali ya, lamarannya. Gue, gue sih yakin nggak mau, gue nggak tau ya, kalau Anis suatu hari, akhirnya punya perhitungan lain, tapi, sampai hari ini ya, gue yakin nggak mau. Nah, guys, yang menarik, ada seorang pegiat media sosial, namanya Andi Sinulinga, ini, memberikan komentar ya, merespon. Dia bilang gini, kalaupun mau dipasangkan, dia setuju ya, ini adalah ide yang out of the box. Tapi, kalaupun memang mau dipasangkan, menurut dia, itu lebih pas kalau Anis Puan. Alasan gini, katanya ini, supaya bervariasi ya, supaya penyegaran. Yang religius di depan, nasionalis di belakang. Karena selama ini kan katanya, selalu yang nasionalis di depan nih. Ya, sekarang dibalik. Nggak tau ya, komentar gue. Satu, gue tuh, apa, agak alergi sebenarnya, sama dikotomi, nasionalis sama religius. karena menurut gue, kalau betul kita berpegang pada Pancasila, ya, Pancasila kita menuntut dua-duanya. Ya, orang-orang yang nasionalis, namun juga religius, dan juga orang-orang yang religius, tapi tetap nasionalis. Jadi, kalau didikotomikan, itu aneh. Ya, nasionalis yang tidak religius, berarti nasionalis apa? Nasionalis sekular. Kalau dia nasionalis sekular, berarti dia melanggar konstitusi. Ya kan? Karena konstitusi mengatakan, negara berlandaskan pada, atau negara berdasarkan pada, ketuhanan yang maha asa. Ya, atau ya, di pembukaan konstitusi, itu lebih jelas banget ya. Ketika menggambarkan, sabab-musabab, dari kelahiran negara ini, itu dikatakan, atas berkat, rahmat Allah yang maha kuasa. Ya kan religius banget ya. Ini negara-negara yang sangat religius mestinya. Tapi okelah, ya, tadi kita lihat, Anies Puan. Eh, menurut gue, bukan hal yang mustahil, tapi juga, gak mudah. Ya, gak mudah. Bisa jadi, PDIP akan mempertimbangkan, ya, opsi itu. Tapi, apa iya, PDIP mau menempatkan Puan, di tempat yang kedua. Jadi, menurut gue, ini akan jadi, akan jadi sulit ya. Kalau Puan Anies, hakul yakin ya, paling gak 99,99 persen, Anies Baswedan gak akan mau, ya, gak akan bersedia. Ya, sebaliknya, kalau Anies Puan, gue gak yakin, ya, Mega dan PDIP berkenan, meletakkan Puan setelah Anies Baswedan. Apalagi ada hitung-hitungan yang menarik ya, begini, kalaupun Puan, itu akan ditempatkan, atau harus mau tidak mau, karena kondisi-kondisi yang ada, ditempatkan sebagai RI2, atau Cawapres, gue yakin PDIP akan lebih nyaman, ya, kalau Puan dipasangkan dengan sosok, yang kecil sekali kemungkinannya, kalau jadi presiden, itu akan dua periode. Ya, sehingga artinya, nanti di periode keduanya, Puan yang sebelumnya Cawapres, bisa naik ke jabatan presiden. Jadi, kayaknya nih, apa ya, opsi memasangkan Puan dan Anies ini, akan jadi sangat problematik. Nah, di titik itu, kemudian, akhirnya gue berpikir, nampaknya bisa jadi, isu Anies Puan, atau Puan Anies ini, memang sengaja dilontarkan, untuk meng-clear up, kira-kira gitu ya, keramaian sebelumnya, di mana publik menangkap betul, adanya perseteruan internal, antara Puan dengan Ganjar Pranowo. Apalagi belakangan ya, kita tahu ya, Ganjar nampaknya sudah, tanda kutip, menyerah ya, merendahkan diri, ya, ya, dengan mengatakan ya, sebuah statement, yang kemudian dikutip oleh Bambang Pacul, bahwa memang, Puan Maharani banyak jasanya, dalam membuat dirinya terpilih, menjadi gubernur Jawa Tengah. Kita tahu, dalam pemilihan, gubernur itu, Ganjar Pranowo berhadapan, dengan incumbent saat itu, yaitu Pak Bibit Waluyo. Dan, mengingat pentingnya situasi, waktu itu, memang DPP-PDP, turun full team ya, Ibu Mega, Puan itu turun ke lapangan. Sebenarnya kan gue rasa ya, yang jauh lebih banyak berperan, Ibu Mega ya, bukan Puan. Gue gak ngerti sih, peran Puan di lapangan. Tapi nampaknya di sini, memang Ganjar, ingin apa ya, ingin sedikit, menggunakan strategi ya, jadi mengangkat Puan ya, untuk memperbaiki hubungannya, di dalam internal tubuh BDIP. Nah guys, kita saksikan saja ya, ke depannya kayak apa, tapi gue secara pribadi, menganggap ini sebagai hal, yang lucu aja ya, ada aja ya, orang yang punya ide, memasang-masangkan. Jangan kaget, kalau satu hari, nama lo juga akan muncul dalam bursa, mungkin dipasangkan nama Puan ya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.